Intro Tapi apakah ada kemungkinan bang? Kedepan abang ikut berpartisipasi di eksekutif lah, di pemerintahan? Yang pasti sekarang tidak terpikir ya, untuk masuk ke politik praktis gitu. Jadi selain soal tidak terpikir, ada satu isu juga yang penting bagi teman-teman di KPK lah kurang lebih gitu. Sebenarnya ada satu isu bagaimana pekerjaan yang dilakukan setelah dari KPK, itu tidak menjalani pekerjaan-pekerjaan yang punya konflik kepentingan yang tinggi. Masuk pada politik praktis, itu salah satu yang punya konflik kepentingan yang tinggi. Sehingga mestinya ada jeda waktu. Di beberapa KPK di negara lain, konsep jeda waktu setelah bertugas di KPK itu diterapkan. Jadi Anda aturannya. Anda tidak boleh misalnya dalam jangka waktu 2 tahun setelah dari KPK, kemudian duduk pada posisi yang dulu pernah Anda periksa orangnya. Jadi kan lucu, ketika di KPK kemudian memeriksa pejabat di BUMN, atau pejabat di instansi tertentu, atau ketua umum partai politik, atau kepala daerah misalnya, atau yang lain, kemudian Anda duduk di posisi yang ditinggalkan oleh tersangka. Rasanya tidak fair dan ada risiko konflik kepentingan di sana. Tapi kalau pribadinya bisa mempertahankan nilai-nilai dan integritasnya sebagai orang yang punya semangat untuk menegakkan hukum dan anti politik uang, menegakkan pemerintahan yang bersih, tentu angka bagusnya sebenarnya. Ada banyak cara sebenarnya, kalau kita mau bicara tentang bagaimana membentuk politik yang bersih, satu orang saja, atau prinsip pribadi saja, itu belum tentu akan cukup. Karena sistem politik sekarang misalnya, di politik kita ada isu soal uang dalam proses politik. Di internal partai politik ini juga jadi satu isu krusial, biaya partai politik kan besar. Kemudian tiba-tiba ada orang yang punya uang dan menduduki jabatan tertentu di partai politik itu tanpa ikut proses kaderisasi dari awal. Ini kan sangat risikan sebenarnya dan masih mungkin terjadi saat ini karena persoalan pendanaan politik kita belum selesai. Jadi ada sistem-sistem yang rasanya masih panjang baru bisa kita perbaiki ke depan. Dan perbaikan sistem itu kan tidak ada yang berada di dalam, ada yang kemudian mendorong dari luar rancangan undang-undang misalnya, pendapat-pendapat hukum, atau akademisi-akademisi yang bersuara di publik misalnya, atau jurnalis dan lain-lain. Tapi yang pasti dengan pembentukan lembaga kantor hukum visi integritas, bagaimana nanti kalau ada orang yang membutuhkan jasa dari Bank Febri dan Bank Donald? Harus datang ke kantor, bisa online? Kantor hukum ini sama dengan kantor hukum yang lain. Kalau saluran komunikasinya ya bisa melalui website, bisa melalui media sosial kan, sekarang juga cukup banyak, atau nomor kontak langsung yang sudah dimiliki. Tetapi kami punya pantangan yang kami sepakati dari awal. Kantor ini tidak akan menangani kasus korupsi. Jadi kami tidak akan membela tersangka atau terdakwa kasus korupsi, karena memang justru yang jadi fokus kami adalah korban korupsinya. Ketika korupsi terjadi, misalnya korupsi terjadi di Sumatera Barat, misalnya korupsi pernah terjadi terkait dengan ada suap, terkait dengan proyek pembangunan jalan. Korbannya sebenarnya masyarakat yang ada di sana. Kami pikir tidak tepat kalau kami membela tersangkanya, atau terdakwanya lebih baik kami fokus pada bagaimana mengadvokasi korban-korban korupsi ini, dalam hal ini masyarakat. Dalam bentuk apa itu, Bang? Ya, misalnya masyarakat dirugikan akibat pembangunan jalan, atau pembangunan gedung-gedung sekolah, kemudian ada gedung itu hancur sebelum waktunya, dan ada korban. Masyarakat kan punya hak sebenarnya untuk mendapatkan ganti kerugian. Ada hukum acara yang mengatur, misalnya, penggabungan gugatan ganti kerugian di pengadilan tipikor, ada gugatan perdata, atau mekanisme pemulihan hak-hak korban lain bersama dengan LPSK. Ini yang mesti diperjuangkan ke depan, meskipun masih ada bolong-bolongnya, kami lihat. Nah, menarik. Setelah Abang keluar dari KPK, kemudian membentuk kantor hukum, visi integritas, dan kemudian di media, Abang muncul berada di Dharmas Raya. Dan sekarang kita juga melihat ada satu postingan Instagram Abang, sedang berada di Dharmas Raya bersama rekan-rekan yang lainnya. Dalam rangka apa ini, Abang? Dalam rangka pulang kampung. Pulang kampung. Jadi, memang banyak yang tanya, kenapa tiba-tiba saya berada di Dharmas Raya, setelah dalam jangka waktu kurang lebih, mungkin tidak terlalu, sekitar satu bulan ya, kurang lebih, sudah berada di Dharmas Raya. Dan kenapa kemudian saya memilih menjalankan salah satu bagian dari profesi hukumnya bersama tim Tuan Kusutan Rizka ya, untuk sebagai kuasa hukum dalam proses Pilkada 2020 ini. Pertama, saya mendengar nama Tuan Kusutan Rizka ini dari teman-teman yang lain, dan kemudian diajak diskusi ke sini. Ketika diskusi itu, saya menemukan ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam menegakkan atau menjalankan konsep politik berintegritas. Salah satu poin utamanya adalah soal kita sama-sama tidak setuju dan tidak ingin praktek politik uang terjadi. Masalah inti dari politik kan sebenarnya ketika uang, yang sumbernya tidak jelas misalnya, digunakan secara berlebihan, sehingga dana kontestasi politik menjadi mahal. Akhirnya, kepala daerah menggunakan kewenangannya untuk mengembalikan uang itu nanti. Ini inti masalah dari banyak kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Jadi, Setan Rizka berkomitmen untuk... Dari obrolan awal saya dengan beliau, ada visi yang sama terkait dengan ngapain kita pakai politik uang, beli suara masyarakat, dan lain-lain. Sebenarnya orang-orang atau calon-calon yang menggunakan uang untuk beli suara masyarakat itu kan bisa jadi karena dua hal. Pertama, dia tidak yakin dia dipilih. Karena kalau hanya mengandalkan visi saja, mengandalkan apa yang dilakukannya saja, masyarakat mungkin tidak akan milih dia. Yang kedua, dia sebenarnya tidak punya penghargaan ke masyarakat. Bahkan kami mengatakan, kalau ada pasangan calon yang ngasih uang ke masyarakat, biar dia dipilih, itu sebenarnya... Pelecehan ya? Pelecehan terhadap masyarakat, dan dia menganggap masyarakat bisa dibeli dengan 50 ribu, 100 ribu, atau bahkan lebih dari itu. Tapi kita bersyukur dari survei-survei yang dilakukan itu, di Sumatera Barat, termasuk di Damas Raya, masyarakatnya tidak begitu peduli sebenarnya dengan pemberian-pemberian uang atau money politik seperti itu. Bahkan di tasaran tertentu ada yang mengatakan, kalaupun uangnya diterima, belum tentu ia akan memilih, bahkan tidak akan memilih calon yang memberikan uang tersebut. Di satu sisi ini bagus juga, jadi pembelajaran bagi calon, biar nggak usah ngasih uang gitu ya. Ngapain calon ngasih uang, kalau kemudian dia tidak terpilih. Tapi di sisi lain, tataran yang paling ideal sebenarnya, kalau ada yang memberikan uang, atau menawarkan uang, ya ditolak, dan kemudian orang itu sekaligus tidak dipilih. Agar ada pembelajaran dan hukuman yang setimpal bagi calon-calon yang dari awal berpolitik, masih kontestasi sebelum jadi kepala daerah, sudah melakukan praktek yang koruptif. Sutan Rizka ini kan petahana, jadi dia sudah memimpin di periode sebelumnya, pasti ada jejak kerjanya, dan termasuk apakah ada catatan-catatan berlaku menyimpang dalam kepemimpinannya. Apakah abang menjadikan kinerjanya 5 tahun, kepemimpinannya 5 tahun sebelumnya, sebagai dasar ingin membantunya, karena memang mungkin, misalnya tidak pernah terdengar ada berlaku koruptif, atau dia memang kinerjanya bagus, sehingga bersedia. Kalau orang baru, oke lah ya, bisa kita kenali kan. Kita belum mengenal. Kita belum mengenal secara lebih jauh. Ini Sutan Rizka sudah memimpin 5 tahun sebelumnya. Secara pribadi, saya baru mengenal. Oke. Sutan Rizka ya, secara pribadi saya baru mengenal, dalam interaksi beberapa hari inilah ya. Dan, saya juga bilang, ke Sutan Rizka, bahwa, kami datang ke sini, untuk membantu Sutan Rizka, sebagai pasangan calon, calon bupati di Dharma Seraya, dari aspek hukum secara profesional. Oke. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat juga. Ada sejumlah, calon kepala daerah lain, yang juga, baik secara langsung, atau tidak secara langsung, itu, menghubungi kami. Kurang lebih seperti itu. Di Sumatera Barat? Di beberapa daerah yang lain. Tapi tentu kami melihat, gak mungkin kami akan melakukan pendampingan, terhadap calon, yang, pernah berurusan dengan KPK. Oke. Beberapa prinsip-prinsip, dan sikap-sikap, yang sejak awal, kami tanamkan, dalam pendirian kantor ini, tentu harus kami jaga. Makanya, ketika obrolan pertama, dengan Sutan Rizka, yang saya obrolkan, adalah, yang terkait ini ya, adalah, terkait dengan, komitmen tentang, antipolitik uang. Meskipun ngobrolnya santai ya, saya ingin tahu, sebelum akhirnya, saya memutuskan, bersama Donal, untuk mendampingi, atau tidak mendampingi, menjadi kuasa hukum, atau tidak, saya ingin tahu, secara persis, bagaimana sikap, calon, seorang calon klien begitu, atau mitra lah, kurang lebih, nanti dalam, berkegiatan, tentang nilai-nilai dasar, antipolitik uang tersebut. Dan, dan yang saya temukan, komitmennya, sama, visinya sama, untuk tidak, menggunakan uang, untuk membeli suara masyarakat, seperti itu. Bahkan, ya, dalam, bagian dari, apa, kerjasama yang dilakukan, ini, posisi kami sebagai kuasa hukum, kami memberikan pelatihan. Oke, jadi, tidak hanya penampingan hukum, tapi kami memberikan pelatihan, sebagai bentuk, komitmen, mewujudkan politik berintegritas ini, pelatihan kepada, beberapa orang, tim, Sutan Rizka ini, terkait dengan, isu antipolitik uang tersebut. Jadi, tidak sekedar, menyelesaikan masalah hukum, atau meminimalisir, tapi menjadikan, potensi masalah, tapi, momen ini, kita gunakan juga, untuk melatih, untuk edukasi ya, tim-tim, inti, untuk memahami, bagaimana, bisa, melakukan pilkada, tanpa politik uang tersebut. Meskipun ini, mungkin tidak terdengar biasa ya, tetapi, menarik sebenarnya. Ini perlu kita, coba, dan, kalau orang punya komitmen, untuk menjadi baik, membangun untuk masyarakatnya, maka, proses politik ini, juga harus dilakukan secara baik. Apakah, Sutan Rizka, dan apa, bantuan, visi, visi integritas, visi integritas, hanya sampai, berkada ini selesai, atau, ikut mendampingi ini, Bang, pemerintahan, Sutan Rizka, ke depan? Yang pasti begini, kalau, jadi ada kerjasama yang formal, gitu ya, ada kerjasama yang dibangun, berdasarkan kesamaan komitmen, dan kesamaan visi. Saat ini, tentu kita fokus dulu di sini. Oke. Bahwa nanti, kita ingin membangun, misalnya, membayangkan, membangun, sebuah, suasana, atau situasi, yang lebih, lebih, lebih sehat, untuk antikorupsi, di Dharma Seraya, bukan tidak mungkin, akan banyak yang membantu, pemerintahan, Kabupaten Dharma Seraya ini. Karena, salah satu kunci, yang terpenting, kalau kita ingin, membangun, membangun, sesuatu, begitu dari, yang berguna, untuk masyarakat, itu adalah, prinsip-prinsip, antikorupsi tadi. Saya ingin kasih contoh, di salah satu daerah, di Jawa Timur, di fakta persidangannya, muncul, bahwa, anggaran, dari pemerintahan, kabupaten, kota itu, ternyata, tidak dialokasikan, untuk, kemaslahatan masyarakat. Kalau di sini, kan saya lihat, ada, pembangunan, infrastruktur, yang bahkan, dilakukan, sampai ke pelosok. Saya lihat juga, itu video-videonya. Ada, listrik, yang masuk ke pelosok, yang dibangun, sedemikian rupa, kemudian, perangkat IT, kemudian ada, apa, rumah sakit, begitu ya, ada jembatan, ada jalan yang dibangun, itu kan bermanfaat, bagi masyarakat. Berbeda dengan yang, pernah kami temukan, di sebuah daerah, di Jawa Timur, tersebut, alokasi anggarannya, hanya di, hanya diperuntukkan, untuk beberapa, yang terkait kasus itu ya, hanya diperuntukkan, untuk, orang-orang, yang dulu, mendukungnya, pada saat kampanye. Cukong-cukong, yang mendukungnya, saat kampanye. Akhirnya, anggarannya itu, prioritasnya bukan, untuk masyarakat, tapi untuk, memfasilitasi proyek, para cukong tadi. Nah, inilah bahayanya, biaya politik, yang sangat mahal, termasuk, upaya untuk, membeli masyarakat, dengan uang, di amplop tersebut. Sudah berapa hari, di Dama Selayang? Yang sekarang, mungkin ada sekitar, tiga atau empat hari ya. Berarti ini, kedatangan yang? Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama, waktu itu, diskusi bersama langgam juga, terkait dengan, politik berintegritas. Ini yang kedua. Nah, di kedatangan yang kedua ini, saya sempat, di bawah, melihat, beberapa lokasi, di Darmasraya. Bagaimana kesan ini, pertama, ke Darmasraya? Karena, katanya abang, di tahun, sekitar tujuh tahun yang lalu, pernah lewat, di Darmasraya. Ya kalau dulu, saya cuma lewat, cuma lewat, di Darmasraya, karena, nyetir kan dari, apa, dari Jakarta ke Padang, lewat jalur darat, bersama teman-teman. Saya tidak pernah bayangkan, daerah Darmasraya, saya pernah dengar ya, Darmasraya, dan dalam beberapa, acara itu juga muncul. Tapi, saya tidak bisa bayangkan, bahwa ada sebuah daerah yang, kalau dibandingkan dengan ketika saya lewat dulu, itu berkembang ya, jalannya saja sudah berkembang misalnya, meskipun saya tidak bisa melihat secara spesifik pada saat itu. Tapi, saya lihat, saat ini, ada beberapa, tadi kan saya sempat jalan ke, lihat jembatan ya, di jembatan, Sungai Dari. Sungai Dari, jembatan kabel pertama di Sumatera Barat. Jembatan kabel pertama ya, di Sumatera Barat. Kemudian, ada, apa namanya, Sungai Batanghari itu, yang melihat di atas Sungai Batanghari. Saya lihat di sana, termasuk sejarahnya bagaimana, lihat salah satu rumah persinggahan, PDRI ya, Pemerintah Dari Pemerintah Indonesia. Mr. Safruddin Prawira Negara. Safruddin Prawira Negara ya. Dan, bagi saya sebenarnya, ada banyak hal yang bisa dimunculkan ke depan, karena, ada titik-titik sejarah penting yang ada di Dharmas Raya. Selain memang, kalau dari data yang dilihat, ada pertumbuhan yang cukup signifikan ya, terutama dari aspek infrastruktur, apalagi katanya mau ada jalan tol ya, di sini ke depan. Sudah disurvei oleh orang kementerian. Sudah mulai ada prosesnya berjalan. Kalau jalan tol ada, maka, tentu saja, akan ada efek ya. Semoga nanti, ada keuntungan dalam ternak utip, dan manfaat juga, yang diterima oleh masyarakat di Dharmas Raya. Kemudian, saya lihat, candi juga tadi. Ada candi, dan itu juga pusat-pusat kebudayaannya. Sebenarnya menunjukkan, bahwa di Dharmas Raya ini, ini bukan hanya sekedar salah satu kabupaten kota, dari lima ratusan kabupaten kota di Indonesia. Tetapi kabupaten Dharmas Raya ini, bukan tidak mungkin adalah salah satu sentral kekuasaan, kekuasaan dan kekuatan ekonomi, kebudayaan yang ratusan tahun dulu tumbuh dari sini. Saya kira itu bisa jadi masa depan, lima tahun ke depan, yang mungkin bisa diseriusi. Kalau dulu Dharmas Raya dikenal dengan petrodolar, ketika harga komoditi perkebunan tinggi, sebenarnya ada yang lebih berharga lagi, seperti yang Abang sampaikan tadi. Bahkan Bukit Tinggi itu kan sebenarnya cuma satu hari sebagai ibu kota negara. Tapi lebih populer. Sementara di Dharmas Raya, empat hari. Jadi PDRI, itu pemerintahan darurat Republik Indonesia, kalau ada yang pernah dengar soal PDRI. Jadi waktu itu negara dalam keadaan yang harus, mungkin genting ya, bisa disebut genting, dan kemudian harus dilakukan penyelamatan secara politik, sesegera mungkin, maka dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan tempatnya ternyata empat hari di Dharmas Raya. Dharmas Raya empat hari. Sebelum dia menuju ke Bidara Alam. Yang diketahui orang mungkin di Bukit Tinggi ya. Ya, yang lebih populer Bukit Tinggi. Tapi sebenarnya dia kemudian lari, dan sempat di Dharmas Raya empat hari, kemudian pindah ke Bidara Alam. Itu yang dari catatan bukunya Pak, Mesti Kazet. Jadi mestinya PDRI ini presidennya juga masuk dalam salah satu catatan sejarah presiden Republik Indonesia. Karena ketika itu Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda dan Belanda, mengatakan bahwa Indonesia sudah habis. Mr. Safruddin Prabodengara dengan PDRI yang menyuarakan ke dunia bahwa Indonesia masih ada. Ya, dari hutan. Salah satunya dari hutan-hutan Dharmas Raya inilah. Saya kira itu penting ya nanti, mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Agar orang bisa memahami bahwa ada energi yang besar sebenarnya dari kabupaten paling ujung ya. Ya, paling selatan. Perbatasan ya, paling selatan ya di Sumatera Barat ini. Di persimpangan tiga provinsi, Jambi, Riau, Sumatera. Yang ke arah sini Sumatera Barat, kemudian ada Jambi dan Riau. Jadi, menarik ya Dharmas Raya dan ada kemungkinan... Saya kalau posisi sekarang, saya seolah-olah menjadi host-nya dan ini naruh sumber-nya. Dan sepertinya, apakah abang akan tertarik untuk ke depan tidak hanya mengembangkan... ...tidak hanya mendampingi soal hukum di Dharmas Raya? Ya, yang penting saya terkesan sekali dengan kedai kebun ini, gitu ya. Anda bisa bayangkan ada suasana yang sangat enak seperti ini di kebun karet ini ya. Kebun karet. Kecuali kalau hujan. Kalau hujan, Anda tidak bisa berada di luar posisi seperti ini. Harus di bangunan-bangunan utamanya yang punya atas. Dan semoga selain bicara soal kerja profesional di bidang hukum, sepanjang prinsip-prinsip yang kita pegang masih sama, kemungkinan kerja sama dan interaksi ke depan itu pasti sangat tinggi. Apalagi ini juga salah satu bagian dari sejarah penting di Sumatera Barat dan Indonesia ya, saya kira. Mas Raya pasti sudah pintar ya, tidak akan mau dikirimin hoax soal Sarah dan dijanjikan uang seperti itu. Iya, semoga bang. Karena memang kalau kita lihat di media sosial sekarang salah satu isu yang agak mengganggu lah, itu memang isu Sarah. Kalau dalam pandangan hukumnya, seperti apa isu Sarah? Gini, sebenarnya isu Sarah atau isu yang memecah belah atau misalnya isu-isu yang menggunakan agama begitu ya, secara hukum itu pasti dilarang. Misalnya kalau di undang-undang mulai dari KUHP, kita menggunakan hukum pidana, kemudian undang-undang ITE dan juga undang-undang pemilu, pidana pemilu, itu sebenarnya semuanya melarang praktek-praktek seperti itu. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting, saya kira, soal isu Sarah dalam politik ini. Orang yang meniupkan isu-isu Sarah tersebut, itu harusnya menyadari bahwa isu Sarah ini, kalau digunakan untuk kemenangan dalam politik, kalaupun dia menang, itu akan memecah dan merusak masyarakatnya. Jadi, justru kalau ada calon kepala daerah yang menggunakan isu Sarah, dia sebenarnya hanya menggunakan keresahan di masyarakat dan masalah yang akan terjadi di masyarakat untuk mengambil kursi kekuasaan itu. Jadi, sebenarnya dia nggak mikirin masyarakatnya. Kalau ada calon-calon yang menggunakan isu Sarah, lebih baik yang ditonjolkan adalah aspek-aspek misalnya visi-misi, kalau ada calon yang belum menjadi petahana misalnya, visi-misi ditonjolkan apa yang akan dilakukan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, dibanding kalau misalnya melakukan, meniupkan isu-isu sensitif soal agama, karena itu bisa merusak masyarakat. Dan masyarakat, saya kira, sebaiknya memang melawan kalau ada orang yang mainin isu agama, apalagi dalam kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang melalui media sosial, melalui WA, dan lain-lain. Jadi, saran saya pada masyarakat dimanapun ya, khususnya di dalam masyarakat, ketika menerima WA-WA yang isinya, atau misalnya di Facebook atau di Twitter, yang isinya soal Sarah, pembangunan rumah ibadah tertentu misalnya, atau tuduhan-tuduhan terkait dengan isu Sarah, nggak usah diedarkan ke pihak lain. Jadi, cukup hanya di penerima itu saja, karena itu sudah pasti tidak benar, dan sudah pasti punya niat jahat sebenarnya, orang yang menyebar fitnah dan kebohongan melalui isu Sarah seperti itu. Terakhir, Bang. Kegiatan, Bang, di rumah saya dalam pendampingan calon Bupati Sultan Rizka Petahana, itu ke depannya dalam bentuk, ini kan tinggal satu bulan. Ya, satu bulan. Itu dalam bentuk apa saja ke depan, Bang. Selain tadi ada pelatihan, kemudian menyelesaikan kalau ada kasus. Ada banyak hal sebenarnya yang tentu kalau di forum ini tidak tepat dijelaskan secara detail ya. Tetapi kami sudah melakukan pemetaan potensi-potensi dan risiko-risiko hukum, yang perlu diminimalisir sedemikian rupa agar tidak terjadi. Karena lebih baik masalah hukum itu dimitigasi sejak awal, dibanding dihadapi ketika sudah ada persoalan. Tetapi kalau ada persoalan pasti dihadapi. Jadi mitigasi awal itu menjadi bagian yang penting, termasuk penyelesaian masalah-masalah hukum sebelum nanti proses sengketa di Mahkamah Konstitusi berjalan. Jadi sebulan ini mungkin waktu yang cukup intens, kita harus sharing terus, harus interaksi terus di Dharma Seraya ini. Semoga nanti harapan kami sederhana, kalau tidak ada persoalan-persoalan hukum, atau kalau ada persoalan hukum dan bisa diselesaikan dengan baik, yang paling penting semoga nanti masyarakat yang ada di Dharma Seraya itu bisa memberikan hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang dipilih tentu saja orang yang bisa mensejahterakan mereka, masyarakat di Dharma Seraya nantinya. Bukan orang yang bermasalah secara hukum misalnya nantinya. Dan yang kedua, ya jangan sampai terpilih orang yang menggunakan politik uang. Itu yang juga sangat penting saya punya. Abangkan sudah beberapa hari di Dharma Seraya tentu sudah ada diskusi dengan Sultan Rizka. Kira-kira adakah semacam potensi masalah yang berpotensi terjadi dalam pilkada ini? Yang harus segera diselesaikan, dicegah. Potensi-potensi atau mungkin tepatnya risiko ya. Risiko-risiko itu kan kita lihat dari aturan hukum yang ada, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kita lihat juga dari data-data yang ada di lapangan. Itu sebenarnya sudah dipetakan bersama Sultan Rizka dan tim juga ya. Sehingga nanti kami berharap mitigasi bisa dilakukan lebih awal. Walaupun ada persoalan tentu akan diselesaikan sebaik-baiknya secara hukum. Dan yang paling penting tentu juga harapan kami penyelenggara pemilu dari Kapur Hude Dharma Seraya dan juga Mbak Waslu begitu ya, bisa bersama-sama mewujudkan proses pilkada ini secara baik dan secara fair. Terima kasih Bang Febri sudah hadir di program Bincang-Bincang Bersama Tokoh Mudaranah Minang, salah satu program dari Langgam. Kita berharap pilkada Serentak 2020 ini bisa berjalan lancar, dimanapun, khususnya di Dharma Seraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.